Pemirsa Menteri Kooperasi Budi Ari Setiadi mengaku dirinya mengenal 11 Oktum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini ditetapkan sebagai terserah ke judi online. Budi yang sebelumnya menjabat Menteri Komunikasi dan informasi di era Jokowi begaku siap diperiksa pihak kepolisian. Menteri Kooperasi Budi Ari mengaku siap diperiksa pihak kepolisian terkait kasus judi online yang menjerat 11 mantan anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominpo. Budi menegaskan tidak terlibat kasus tersebut meski mengenal para tersangka saat dirinya menjadi menteri di era Jokowi. Ya, pokoknya saya fokus ngurus kooperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius perangkat judi online. Ya, selalu kita warga negara. Udah nanti dong dulu. Sebelumnya penyidik Kolder Metro Jaya membuka peluang untuk pemeriksa mantan mengkomipo Budi Ari sebagai saksi kasus judi online. Pemanggilan Budi Ari tergantung hasil penyelidikan yang sudah berjalan. Dari Jakarta, Ismalia, Dias Riawan, Ainus, melaporkan. Ratusan buruh yang tergabung dalam SPSI DKI Jakarta turun ke jalan terkait penetapan upah minimum provinsi. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggelar pertemuan kedegaraan dengan Perdana Menteri Singapura. Eferuasi ini terangkum dalam Politik Ekonomi 24 Jam. Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin, FSV, LEM, SP, SI, DKI Jakarta menggelar aksi menuntut pemerintah menetapkan upah layak bagi pekerja di Jakarta. Menurut mereka, upah merupakan unsur penting dalam hubungan kerja yang seharusnya memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Masa aksi mengajukan tiga tuntutan utama kepada pemerintah. Salah satunya mereka meminta rumusan UMP 2025 dengan formula yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sosial. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripunan kedua di kantor Presiden Jakarta. Sidang kabinet paripunan dilaksanakan mengingat Presiden Prabowo akan lakukan kunjungan kenegaraan ke sebuah negara untuk menghadiri konfresi tingkat tinggi. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para menteri kabinet merah putih. Selain menghadiri KTT AFEK dan G20, Prabowo juga mendapatkan undangan untuk menghadiri KTT G7 dan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris. Dalam pengarahannya, Prabowo menyebutkan jika ada permasalahan jangan ragu untuk selalu berkomunikasi. Wakil Presiden Gibran Nakabu Mingraka menggelar pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri Singapura, Lauren Wong, di hutan kota pelataran Cenayan, Jakarta Pusat. Usai bersalaman, kedua pejabat tinggi dua negara ini langsung masuk ke dalam lokasi pertemuan yang telah disiapkan untuk menggelar pertemuan sekaligus jamuan makan siang. Pertemuan yang dilakukan Usai Perdana Menteri Singapura bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto ini membahas sejumlah hal seperti hilirisasi, di mana diharapkan pemerintah Singapura dapat mendukung kebijakan hilirisasi tersebut. Pemirsa calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan keluarga Armahum Poh Nori. Sementara Cakup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri dialog bersama Kadin Jakarta. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan keluarga Armahumah Haji Hamponori di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Rano dan rombongan disambut dengan tarian-tarian serta ondel-ondel khas adat Betawi. Dalam kunjungannya Rano ingin meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta dalam mencintai kebudayaan Betawi. Jika terpilih Rano Karno berjanji akan mendukung segala kegiatan terkait pelestarian budaya. Ya Alhamdulillah hari ini saya bersilaturahim dengan seniman. Dulu ini memang Poh Nori ini luar biasa ya. Beliau ini salah satu pelestari kebudayaan yang luar biasa. Jadi memang apa ya, kalau Betawi ini darah seninya itu sejak kecil gitu loh. Dan sekarang luar biasa sanggar itu masih dengan susah payah loh. Artinya saya sangat paham, sangat sadar bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai kebudayaan itu memang memerlukan waktu, kesabaran. Nah inilah barangkali tugas saya nanti insya Allah kalau memang menjadi wakil gubernur, pasti saya akan mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu.